Polisi ungkap jaringan narkoba di Bali yang mengendalikan peredaran barang haram dari lapas kerobokan. Jaringan tersebut dikenal sebagai jaringan Leon, jaringan narkoba yang sudah lama diintai. Direkturat Narkoba Mabes Polri bersama Polda Bali ungkap jaringan narkoba yang dikendalikan dari lapas kerobokan. Para pelaku dikenal sebagai jaringan Leon. Tiga tersangka, Imade Putu alias Putu Leon, Igde Putu Astawa alias Putu Krecek, Cahyadi alias Boca, dan petugas sipir penjara berinisial DN bekerja sama edarkan narkoba di lapas. Narkoba jenis sabu didapat dari Guangzhou, China. Sedangkan ekstasi diselundupkan dari Malaysia dengan cara bodywrapping. Nilai narkoba yang dijual mencapai 2,3 miliar rupiah. Kemudian sabu ini dari China. Kemudian dari dua daerah itu sampai lah di Bali. Dan mereka-mereka ini adalah yang mengedarkan di seluruh tempat hiburan yang ada di Bali. Jaringan Leon sudah lama diintai polisi. Tiap tersangka miliki peran yang berbeda. Leon sendiri memiliki tempat hiburan di Bali. Dari hasil pengungkapan ini, 154 paket sabu siap edar, 63 butir ekstasi, uang tunai ratusan juta rupiah, hingga senapan angin dan samurai disita petugas. Bukan hanya hadapi ancaman hukuman mati, polisi juga mempunyai wacana untuk memiskinkan bandar narkoba dalam kasus ini. Radikal Kurniawan melaporkan untuk NET.